Halo Tedar, Semir Sasiah Fibisius, jumpa kembali dalam rekomendasi minyak Fibisius untuk minggu ini. Harga minyak mentah WT di bursa Namex pada jam perdagangan sesi Amerika Sekretari Jumat, hari perdagangan terakhir minggu lalu lompat ke atas 79 USD ditutup di 79,45 USD per barul. Harga minyak mentah WT membukulkan keuntungan untuk minggu kedua berturut-turut. Pasar sedang menantikan konfirmasi bahwa OPEC akan memperpanjang pemakasan produksi yang sekarang ini ke kuartal kedua dari tahun ini. Walaupun pemakasan produksi ini adalah secara sukarela, hal ini menjadi faktor kunci yang membantu menopang harga minyak mentah pada level sekarang. Melemahnya inflasi di Amerika Sekret memberikan ruang bagi Federal Reserve Amerika Sekret untuk mulai menurunkan tingkat bunganya pada bulan Juni yang diantisipasikan akan mendorong permintaan akan minyak mentah di negara konsumen minyak mentah terbesar di dunia ini. Sementara itu, dolar Amerika Sekret terus melemah dengan indeks dolar Amerika Sekret turun 0,26% ke 103,825. Selain itu, harga minyak mentah WT tetap didukung oleh meningkatnya ketidakpastian mengenai gencatan senjata antara Israel dengan Hamas. Minggu ini, kalender ekonomi penuh dengan data penting yang akan keluar dari Amerika Sekret dengan fokus utama ada pada data pekerjaan non-farm peril dan testimoni ketua The Fed Jerome Powell. Pasar tetap menantikan data inventory minyak mentah terbaru pada minggu ini dari American Petroleum Institute pada hari Rabu dan Energy Information Administration pada hari Kamis. Support terdekat menunggu di 77,72 USD yang apabila berhasil lewati akan menuju ke 74,53 USD dan kemudian 73,56 USD. Resisten yang terdekat menunggu di 79,66 USD yang apabila berhasil lewati akan menuju ke 80,60 USD dan kemudian 81,16 USD. Demikian rekomendasi minyak untuk minggu ini. Semoga bermanfaat bagi Anda. Selamat berinvestasi. Sukses selalu. Salam Bibis! 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 Salam Bibis!